Visi-misi Amin 148 halaman, Prabu 88 halaman, dan Gama 66 halaman. Buat kamu yang males bacanya, tapi ingin memiliki presiden dengan visi-misi terbaik, aku akan bagiin tiap minggunya berdasarkan tema. Nanti kamu bisa bandingin mana yang cocok dengan kamu. Tema sekarang adalah Pangan. Tagline 3 Capres ini, perubahan, keberlanjutan, dan perbaikan. Pak Anies dengan kontrak farmingnya, Pak Prabowo dengan food estate-nya, dan Pak Ganjar dengan desa mandiri pangan. Konsep Pak Ganjar menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri aman, berkualitas, murah, dan stabilasi harga, serta terverifikasi berbasis lokal. Konsep food estate-nya Pak Prabowo, ilustrasinya, pemerintah membuat lahan untuk sumber pangan, lalu memperkerjakan para petani, hasilnya diambil oleh pemerintah, diolah, lalu disalurkan ke masyarakat. Lalu konsep kontrak farming Pak Anies, ilustrasinya, pemerintah kerjasama dengan para petani, kedudukannya sama. Petani bisa menentukan harga terbaik sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah keduanya sepakat, petani menyediakan hasil panennya. Nah, pemerintah membeli hasil panen petani. Setelah dibeli, pemerintah menyalurkannya ke masyarakat. Dicari capres yang benar-benar peduli sama pemberantasan korupsi. Nah, tema sekarang adalah korupsi. Kita bandingkan visi-misi dari ketiganya. Pasangan Amin menggunakan strategi SIN dengan formasi 211. Di posisi gelandang, ada KPK sebagai otak pemberantasan korupsi. Di mana visi-misi Amin mengembalikan peran KPK yang sekarang perannya di bawah presiden menjadi independen. Posisi penyerang, ada warga sipil. Pemerintah akan bermitra dengan warga sipil. Jika mitra ini berhasil mengungkap pejabat yang korupsi, maka pemerintah akan ngasih reward. Kemudian ada pengesahan undang-undang perapasan aset dan pemiskinan untuk koruptor. Lalu memasukkan budaya anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Target yang akan dicapai dari IPK 34 di tahun 2022 menjadi 44-46 di tahun 2029. Untuk visi-misi Prabowo Gibran, memperkuat KPK polisi kejangsaan dan kehakiman. Menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam pemberantasan korupsi yang bersifat preventif. Serta tidak mengintervesi KPK. Yang terakhir, memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda. Visi-misi Ganjar Mahfud yaitu mempercepat dukungan teknologi dan informasi. Lalu penguatan KPK, kejaksaan, dan porli. Serta pengamanan aset negara dari tangan koruptor. Nah, menurutmu visi-misi mana yang serius memberantas korupsi? Komen ya. Mana sih capres yang paling peduli sama UMKM yang udah menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia? Nah, kita lihat visi-misi ketiganya. Tema kali ini adalah UMKM. Mulai dari pasangan gama, visi-misinya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM. Memastikan alokasi kredit perbankan minima 35% untuk kooperasi dan UMKM. Mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM. Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang dan jasa by UMN dan B untuk kooperasi dan UMKM. Serta meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Lalu visi-misi pasangan Prabu, pertama pembebasan pajak selama 2 tahun pertama untuk UMKM khusus terdaftar secara resmi. Memperkuat produk-produk UMKM dengan gerakan ekonomi kerakyatan. Lalu mendorong digitalisasi UMKM serta pengembangan sistem pembayaran alternatif UMKM dengan digitalisasi keuangan. Yang terakhir visi-misi amin. Pertama jemput bola untuk mengurus izin. Lalu bantuan modal dari pemerintah mudah dan aman. Selanjutnya bantuan pelatihan produksi, pemasaran, dan teknologi diberikan secara gratis. Kemudian BUMN dan pemerintah akan mengutamakan belanja dari produk-produk UMKM. Lalu ongkir produk UMKM keluar Pulau Jawa murah. Selanjutnya pelindungan bagi UMKM dari pelaku asing yang membunuh pesaing dengan harga murah. Serta kemudahan melakukan sertifikasi halal. Dan yang terakhir, akses pasar dunia dibuka luas bagi UMKM dengan difasilitasi oleh pemerintah. Kamu suka yang mana? Call link ada di story ya. Serius gak sih? Capres-capres ini mau nyelesain masalah buruh di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat visi-misi dari ketiganya. Nah tema kali ini adalah buruh. Mulai dari visi-misi pasangan amin. Yang pertama, sistem pengupahan yang adil dengan cara pertimbangan biaya hidup yang layak. Yang kedua, bantuan pangan murah. Yang ketiga, lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan manusiawi. Empat, perlindungan sosial sepanjang hayat melalui BPJS tenaga kerja. Termasuk jaminan berserikat dan berpendapat. Lalu, pelatihan gratis dan biaya siswa diperbanyak untuk meningkatkan keterampiran buruh. Keenam, perlindungan bagi buruh Indonesia dari ancaman tenaga kerja asing. Caranya, penegakan ketentuan yang berkeadilan. Terakhir, perlibatan buruh dalam berbagai penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan buruh. Selanjutnya, visi-misi pasangan perabu. Pertama, penerimaan penghasilan yang cukup. Lalu, meningkatkan daya beli buruh. Selanjutnya, menyediakan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Dan yang terakhir, menyediakan biaya siswa bagi putra-putri buruh. Kemudian, untuk visi-misi pasangan gama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kesempatan kerja yang produktif. Kedua, memberikan pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir, perlindungan ketenaga kerjaan. Nah, dari visi-misi ketiga capres ini, mana yang kamu suka? Falling ada di story ya. Nah, si petani di tangan tiga capres ini akan gimana sih? Kita lihat visi-misi dari ketiganya. Tema kali ini adalah petani. Mulai dari pasangan amin, yaitu memberikan pupuk dengan harga murah, berkualitas dan mudah, serta kemudahan bantuan bibit yang bermutu. Kemudian, bantuan pemodalan di antaranya mesin pertanian, alat pengering dan fasilitas kudang. Lalu, kepastian pembelian hasil panen yang menguntukkan petani lewat kontrak farming. Serta, memastikan harga panen terjaga. Selanjutnya, pembangunan dan perbaikan irigasi. Dan, memperbaiki jalan-jalan desa untuk mengangkut hasil panen. Lalu, petani dapat memanfaatkan lahan menganggur milik pemerintah dan BUMN. Terakhir, meminimakan impor pangan agar hasil petani banyak yang dibeli. Untuk pasangan prabu, yaitu reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Kemudian, menjamin harga pangan yang menguntukkan petani. Lalu, menjamin ketersediaan dan akses pupuk. Serta, menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani. Yang terakhir, menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani. Terakhir, visi-misi gama, yaitu mendukung petani dengan bibit unggul pupuk berkualitas dan murah. Kemudian, menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan murah. Kemudian, meningkatkan nilai tukar petani. Lalu, menyediakan bantuan untuk petani. Kemudian, sistem pengairan. Dan terakhir, menghentikan alih guna lahan. Kamu suka visi-misi yang mana? Komen ya! Emang ada capres yang peduli sama guru? Untuk menjawab ini, kita lihat visi-misi dari ketiga capres ini. Tema sekarang adalah guru. Mulai dengan pasangan Amin dengan konsep ini. Visi-misinya, meningkatkan kesejahteraan guru. Dilihat berdasarkan kinerja. Kemudian, meningkatkan kualitas guru. Caranya, pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan. Lalu, mengangkat tenaga kependidikan honorer dengan cara meritokrasi. Buat yang gak tau apa itu meritokrasi, baca aja ini. Selanjutnya, mengurangi beban administrasi guru dengan cara pembentukan teknologi satuan data dan sistem terintegrasi. Lalu, memberikan kepastian jenjang karir bagi profesi guru. Caranya, berbasis meritokrasi dan sesuai minat. Terakhir, memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Caranya, pemberian tunjangan khusus. Lalu, visi-visi pasangan Prabu dengan konsep ini. Visi-misinya, menaikkan gaji ASN, terutama guru. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri, petani, nelayan, dan guru. Lalu, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, paut, madasa, dan jayasan. Serta, mengangkat guru honore secepatnya secara berkala, dan tenaga honore K2 menjadi ASN. Terakhir, visi-visi pasangan gama dengan konsep ini. Visi-misinya, pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera. Lalu, penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana. Kamu suka yang mana? Polling ada di story ya. Adekku, abangku, masa depan kalian ditentukan tanggal 14 Februari nanti. Nah, tema kali ini adalah siswa dan mahasiswa. Kita lihat visi-misi dari ketiganya. Mulai dari pasangan Amin, pertama, menyelesaikan masalah PPDB Jonasi dengan cara memperbanyak daya tampung sekolah negeri, meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kedua, bantuan KIP Plus untuk SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga adalah KIP Kuliah Plus. Tidak hanya kelompok miskin aja yang menerima, tapi kelompok menengah juga menerima. Keempat, beasiswa untuk program pelatihan bahasa asing. Kelima, beasiswa di dalam negeri dan luar negeri lewat LPDP dan program lainnya. Kenam, memberantas masalah perundungan dan bullying di sekolah lewat sanksi berat bagi pelaku dan orang tuanya. Kemudian ada hotline terintegrasi antara Kemendikbud, Fasilitas Kesehatan, dan Kepolisian. Yang ketujuh, menjaga kesehatan mental siswa dan mahasiswa dengan cara kehadiran konsuler di sekolah dan pergeruan tinggi. Nah, untuk pasangan Prabu, yang pertama, melanjutkan kartu Indonesia Pintar untuk siswa dan mahasiswa. Kemudian memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Kemudian, untuk pasangan Gama, yang pertama, wajib belajar 12 tahun gratis. Yang kedua adalah, satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah, kamu suka yang mana? Comment ya. Ada gak sih capres yang peduli sama pesantren dan santri? Nah, kita lihat visi-misi dari ketiga capres ini. Tema kali ini adalah pesantren dan santri. Mulai dari pasangan Prabu, pertama, meluncurkan program dana abadi pesantren. Lalu, peningkatan kapabilitas SDM di bidang pendidikan kepesantrenan. Kemudian, revitalisasi post-case trend. Selanjutnya, Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak pesantren. Dan terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan serta pondok pesantren. Kemudian, visi-misi pasangan Gama, Yaitu, penggunaan tele-education bagi anak Indonesia secara merata, berkualitas, dan produktif di sekolah, termasuk bagi santri dan pesantren. Terakhir, visi-misi pasangan Amin. Yang pertama, otonomi pesantren. Selanjutnya, ijasa pesantren disetarakan dengan sekolah umum. Nah, ini bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah atau pencari kerja. Lalu, mensejahtarakan guru pesantren dengan bantuan dari pemerintah. Kemudian, pertukaran pelajar untuk santri dengan luar negeri akan digiatkan. Selanjutnya, memperbanyak beasiswa untuk para santri bisa sekolah di dalam maupun luar negeri. Kemudian, memperbaiki fasilitas pesantren dengan cara dukungan dari pemerintah. Terakhir, pelatihan kewirausahaan di pesantren-pesantren agar para santri siap menjadi wirausahawan. Kamu suka yang mana? Polling ada di story ya. Hei perempuan, jangan ditipu sama tiga capres ini. Sebelum tahu visi misi mereka apakah berpiaga sama kalian. Tema hari ini adalah perempuan termasuk ibu dan anak. Yang males baca visi misinya, tonton aja video ini. Amin dengan konsep kesetaraan bagi perempuan. Prabu, penguatan peran perempuan. Gama, perempuan maju. Mulai dari program Prabu. Pertama, pemberdayaan perempuan generasi muda. Lalu, penguatan peran kelembagaan dan anggaran. Selanjutnya, pelindungan hak-hak perempuan. Terakhir, pembuatan undang-undang untuk perlindungan perempuan. Program Amin diantaranya memastikan cuti hamil dan melahirkan, serta menghadirkan cuti bagi ayah. Lalu, menghadirkan tempat untuk penidipan anak. Selanjutnya, ruang laktasi atau tempat ibu menyusui. Untuk perlindungan, ada nomor layanan darurat 24 jam. Ditambah rumah aman, visum, dan pengobatan. Serta layanan psikologis dan hukum gratis. Terakhir, dukungan khusus untuk perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Program Gama diantaranya, dukungan terhadap pilihan perempuan di semua bidang. Lalu, memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja. Serta menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap. Selanjutnya, keberpihakan pada korban kekerasan. Plus, dukungan anggaran satgas anti kekerasan. Dan terakhir, memperbanyak tempat penidipan anak. Kamu suka program yang ma... Apa yang akan diberikan capres-capres ini kepada pahlawan waktu COVID? Nah, tema kali ini adalah tenaga kesehatan. Kita lihat visi-visi dari ketiganya. Pertama, pasangan Gama, yaitu digitalisasi layanan kesehatan atau telemedicine. Nah, telemedicine ini adalah layanan klinis jarak jauh yang memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan penyedia layanan kesehatan melalui teknologi audiovisual. Kedua, visi-misi pasangan Prabu, yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan. Kemudian, perumusan kebijakan BPJS yang lebih pro tenaga kesehatan. Selanjutnya, menurunkan bea masuk sejumlah alat kesehatan. Serta peningkatan sarana dan prasarana. Terakhir, visi-misi pasangan Amin, yaitu mengubah status program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dari mahasiswa menjadi tenaga kesehatan di dalam pelatihan. Sehingga mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional. Lalu, prioritas beasiswa untuk calon tenaga kesehatan. Nah, ini khusus untuk keluarga miskin atau kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Lalu, meningkatkan peran bidan. Nah, ini untuk kesehatan ibu, bayi, dan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, insentif untuk kader kesehatan karena sudah berupaya mempromosikan kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan. Lalu, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Serta, meringankan beban administrasi tenaga kesehatan. Caranya, memanfaatkan teknologi dan sistem terintegrasi. Kamu suka yang mana? Komen ya. Buat kamu yang males nonton 2 jam capres bicara gagasan anti korupsi, aku rangkum 1 menit cukup. Pertama, pasangan Amin memiskinkan koruptor lewat pengesahan RUU Perampasan Aset. Pasangan Prabu menaikkan gaji hakim, ketua makam agung, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Pasangan Gama memiskinkan koruptor dan dieksekusi di lapas nusa kambangan lewat pengesahan RUU Perampasan Aset. Lalu merevisi undang-undang KPK kembali independen. Yang ini, political will pemimpin memberikan contoh aksi anti korupsi. Yang ini, koordinasi di antara penegak hukum. Kemudian, memberikan hadiah yang layak kepada masyarakat yang memburu koruptor. Yang ini, menaikkan jabatan bagi penyelenggara negara. Kalau yang ini, sinergi antar lembaga. Kemudian, menjunjung standar etika yang tinggi dan memperbaiki rekrutmen di KPK. Yang ini, menaikkan pangkat bagi pejabat dengan tanggung jawab yang besar. Kalau yang ini, kepastian hukum dan penegakan hukum berdasarkan bukti. Terakhir, pasangan Amin, demosi hingga reposisi untuk pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Kalau Prabu, sanksi apabila tidak jujur soal LHKPN. Kalau Gama, menyelesaikan LHKPN dengan sistem whistleblowing. Tambahan untuk pasangan Amin, pengesahan RUU Pendanaan Politik. Kamu akan coblos yang mana? Komen ya. Apa jadinya pers dan media di tangan tiga capres ini? Nah, tema kali ini adalah pers dan media. Amin dengan konsep tulang punggung demokrasi, Prabu, penguatan demokrasi dan Gama, kemerdekaan pers dan media. Mulai dari pasangan Gama, menjamin pers yang bergema, bebas, bergerak, dan bermartabat. Lalu, memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Kemudian, meningkatkan literasi media sosial. Dan terakhir, mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab. Nah, pisi-misi pasangan Prabu, mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintergitas. Kemudian, mengomunikasikan kebebasan pers untuk kepentingan masyarakat, untuk demokrasi yang sehat. Lalu, pisi-misi pasangan Amin, pertama, repisi berbagai aturan yang menghambat kebebasan pers dan sipil. Kemudian, menindak tegas kasus intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers. Yang ketiga, dukungan regulasi terkait kompensasi yang adil. Kemudian, kebebasan berserikat bagi seluruh insan pers. Yang kelima, menempatkan pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi publik dan mengawal demokrasi. Kenam, memfasilitasi tumbuhnya ekosistem industri pers nasional yang sehat dan kuat. Ketujuh, menjamin akses pers terhadap data, informasi, dan dokumen publik milik pemerintah. Dan terakhir, memelopori keterbukaan pemerintah terhadap kritikan pers dimulai dengan contoh dari pemerintahan tingkat tertinggi. Nah, kamu suka yang mana? Komen ya! Capres-capres ini becus kagak nyelesaikan masalah atlet dan olahraga di Indonesia nanti. Untuk penjawabnya, kita lihat visi misi dari ketiganya. Nah, tema kali ini adalah atlet dan olahraga. Mulai dari pasangan Prabu, yaitu memberikan jaminan hari tua bagi atlet yang berprestasi di tingkat dunia. Kemudian, memberikan beasiswa kepada atlet minimal 5% dari total daya tampung. Untuk pasangan Gamal, yaitu penataan sistem rekrutmen, pembinaan, kompetisi, dan penghargaan. Kemudian, kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Dan terakhir, mewujudkan olahraga unggul sebagai lambang supermasi Indonesia. Nah, untuk pasangan Amin, pertama menjamin kesejahteraan atlet, perangkat atlet, dan atlet purna bakti atau pensiunan. Melalui insentif atlet berprestasi dan jaminan pensiun. Lalu, membangun fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap daerah. Di antaranya, stadion, sekolah atlet, dan layanan kesehatan khusus atlet. Yang ketiga, menerapkan paradigma sport science. Nah, sport science itu kayak gini. Keempat, beasiswa khusus bagi calon atlet yang berpotensi. Dan kelima, menghapus diskriminasi dan menghadirkan kesetaraan. Terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat pendukung olahraga. Di antaranya, pelatih, wasis, tim medis, dan tim kebugaran. Nanti dipilih secara meritokrasi. Nah, di antar ketiganya, kamu suka visi-misi yang mana? Komen ya! Nasib anak-anak di tangan mereka akan gimana sih? Nah, kita lihat visi-misi dari mereka. Tema kali ini adalah anak-anak. Pasangan amin pertama, memperbanyak taman dan tempat bermain bagi anak-anak. Yang kedua, bantuan makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak. Yang ketiga, mengendalikan produk makanan yang membahayakan kesehatan anak. Yang keempat, wajib belajar 1-12 tahun dari PAUD sampai SMA. Yang kelima, memastikan materi pembelajaran yang mengasihkan bagi anak. Yang keenam, memperbanyak fasilitas dan kompetisi seni dan olahraga untuk anak. Yang ketujuh, memperhatikan dan memastikan kesejahteraan anak yatim piatu dan anak terlantar. Kelapan, edukasi untuk orang tua dan calon orang tua tentang psikologi dan pendidikan anak. Yang terakhir, membangun tempat penitipan anak. Untuk pasangan Prabu, yang pertama, gerakan emas, emak-emak, dan anak minum susu. Tulis makan gratis. Yang kedua, menambah kartu anak sehat. Yang ketiga, memproteskan pembuatan undang-undang pelindungan anak. Yang terakhir, memberikan jaminan hak dasar anak terlantar. Untuk pasangan Gama, program seribu hari pertama yaitu pasokan gizi untuk anak hingga usia 5 tahun. Yang kedua, wajib belajar 12 tahun gratis. Yang ketiga, anak terlantar di penelitipan negara. Yang keempat, memperbanyak tempat penitipan anak. Nah, kamu suka yang mana? Komen ya.